Terima kasih Mbak Andini. Jadi kami berkomunikasi politik tentunya sesuai dengan posisi Gerindra sendiri yang tidak mungkin mencalonkan secara sendiri. Jadi hasil diskusi kita dengan pimpinan Partai Gerindra memberikan mandat untuk memulai komunikasi politik dengan berbagai partai yang membuka proses penjaringan dan penyaringan. Dan kebetulan komunikasi politik tersebut membawa undangan dari PDI Perjuangan maupun dari partai-partai lain untuk mengikuti prosesnya. Asanta kalau Anda lihat bagaimana banyak sekali yang dinilai nanti baik itu dari hasil survei, kemudian juga ada proses penjaringan, plus juga ada hak peregratif itu tadi. Apakah nanti ini akan benar-benar menghasilkan sesuatu pemilihan yang akhirnya benar-benar diusung secara demokratis karena memang banyak pilihannya, atau memang masih keterlibatan dari Ketua Umum yang juga menjadi pertimbangan? Ya, pertama saya mengapresiasi ya alur proses yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, katakanlah penjaringan-penjaringannya itu sesmenus terusnya oke itu positif. Tetapi menurut saya partai politik, apalagi PDI Perjuangan nanti sebagai penentu karena tanpa koalisi bisa mengusung, itu akan menggunakan logika kalkulasi politik realistis, itu berangkat dari kemampuan partai mendeteksi siapa calon yang memiliki potensi menang paling besar, katakanlah menyiapkan lawan petahanan sekarang ini. Saya menghitung kata survei yang diucapkan oleh Pak Mas Bambang DH tadi ada beberapa kali, kalau tidak salah lebih dari 5 kali, ada 7 kali. Poin itu penting, jadi siapapun nama yang masuk dalam penjaringan di PDI Perjuangan, hal yang paling penting menurut saya kalau realistis dia mampu mengantarkan dirinya memiliki angka elektabilitas atau tingkat keterbilihan yang tinggi. Kalau tinggi menurut saya itu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi PDI Perjuangan. Kita ingat ketika menunggu teka-teki calon presiden di PDI Perjuangan pada saat yang lalu, jalan 2014, 2013 pada saat itu, itu juga sama. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik hak progatif sebelum Mas Bambang katakan tadi, ketua umum, bisa saja mencalonkan. Tetapi mengapa kemudian ada rasionalitas, realistis kalkulasi yang dilakukan PDI Perjuangan? Karena elektabilitas Pak Joko Widodo pada saat itu. Karena itu untuk konteks DKI, PDI Perjuangan tidak mungkin mencalonkan figur-figur yang tidak memiliki peluang menang. Artinya lebih baik mendukung Pak Ahok kalau gitu, kalau kemudian tidak mampu mengalahkan peluang untuk mengalahkan Pak Basuki Cahaya Purnama. Dan ini pertaruhan bagi PDI Perjuangan, pemenang di Pileg Pemilu Legislatif di Jakarta. Karena Jakarta kan tidak barometer, dia secara tidak bukan kuantitas tapi kualitas. Bukan sekadar APBD-nya berapa, tapi ini gengsi politik. Ini juga soal pra-pilpres. Karena sebelumnya Gubernur DKI itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalkulasi itu tidak mungkin, tidak dilakukan serius oleh PDI Perjuangan. Kata kunci yang mungkin saya baca dugaan saya, dengan segala macam parameter, indikator yang dibuat, itu positif, bagus. Tetapi ujungnya menurut saya adalah kalkulasi realistis soal angka keterpian, elektabilitas. Elektabilitas masih menjadi... PDIP hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Dari 34 pendaftar, hanya 26 yang ikut dalam tahapan penjaringan. PDIP serius mencari calon Gubernur DKI Jakarta untuk menantang AHOK. Sebanyak 26 nama pada hari ini mengikuti tahap penjaringan, meski sebelumnya ada 34 nama yang terkumpul. Sejumlah nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, hingga Abraham Lunggana ikut dalam tahapan seleksi. Meski demikian, PDIP hingga saat ini belum memastikan nama yang lolos dalam penjaringan. Pasalnya, meski tahapan penjaringan sudah dilakukan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan siapa yang akan diusung oleh PDIP. Nantinya nama tersebut akan otomatis diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Saya ajak Anda bergabung bersama dengan pengamat politik Fahri Ali melalui sambungan telepon untuk membahas lebih lanjut. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi. Ya, Bang Ali, langsung saja saya ingin menanyakan mengenai saat ini PDIP tengah melaksanakan V10 Properties Anda. Melihatnya seperti apa untuk proses jauh ini terutama untuk bisa menggorok calon-calon unggulan yang berasal dari non-partai? Ya, itu merupakan pemandangan yang menarik. Karena ini untuk pertama kalinya sebuah partai berusaha menjari tokoh-tokoh dari luar partai lain. Jadi apakah itu serius atau tidak serius, tidak terlalu penting. Tapi itu menunjukkan bahwa PDIP itu masih kekeluangan orang untuk maju dan calonkan di BKI. Artinya bahwa calon BDIP yang sebelumnya itu disebut dari wakil gunur sekarang ini, itu masih dianggap belum terlalu cukup. Baik, baik Bang Fahri. Lalu berarti Anda menilai kalau sejauh ini BDIP belum memiliki satu sosok yang kuat yang bisa dikatakan mampu untuk menandingi dari petahanan Basuki Caya Purnama? Ya, itu artinya mereka serius melihat tokoh Ahok sekarang ini. Jadi bagaimana itu mereka, ya kasarnya harus belanja gitu. Belanja tokoh dan sekaligus itu bagian dari sebuah kampanye bagi tokoh-tokoh yang maju sekarang ini. Baik, Bang Fahri kalau Anda melihat pun saat ini, untuk proses penjaringan pun bisa dikatakan saat ini memang tengah berlangsung. Ya artinya proses dari internal saat ini sudah masuk. Namun dari sisi internal pun di sini juga sesuai dengan persetujuan dari Ketua Umum Partai. Nah artinya jika ada calon yang sudah dikatakan lolos dari fit and property seperti itu, tapi belum ada persetujuan dari Ketua Partai, apakah ini bisa dikatakan prosesnya justru malah adakan sia-sia? Kalau penjaringan yang sudah dikatakan sepengetahuan Mbak Mega, tidak mungkin mereka melaksanakan ini tanpa sepengetahuan Mbak Mega. Bahwa kata putusnya sama Mbak Mega betul gitu. Nah memang banyak stipulasi misalnya bahwa Mbak Mega lebih senang kepada orang Surabaya daripada yang tersedia sekarang ini karena keakrabahan di antara keduanya gitu. Nah tetapi apapun juga yang ini yang dilaksanakan tersebut dari Ketua Umum Partai, maka dia sudah pasti Mbak Mega tahu gitu. Sebenarnya kalau PDIP mau memilih mereka, mereka senang sekali. Jadi misalnya seperti Yusril ya, San Diego, lalu saya lihat juga ada lulung gitu ya, pasti senang sekali gitu. Ini yang saya katakan saat praktek politik baru gitu. Kalau bukan dikatakan inovasi, bahwa belanja tokoh-tokoh ya oleh salah satu pate politik, itu menarik karena sekaligus menunjukkan bahwa asok itu begitu diperhitungkan juga. Baik, baik terima kasih atas perbincangannya. Fahri Ali, pengamat politik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menghapus sistem 3-in-1 yang berlaku di Jalan Sudirman Tamrin. Sistem ganjil-genap disiapkan untuk mengganti sistem 3-in-1. Keputusan dihapusnya sistem 3-in-1 di Jalan Sudirman Tamrin diambil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, setelah melakukan pertemuan dengan Dirlantas Pol dan Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan. Untuk mengatasi kemacetan pasca penghapusan 3-in-1, Dinas Perhubungan DKI akan melakukan rekayasa jalan dan pengalihan arus lalu lintas. Di Sub-DKI juga bekerjasama dengan Dinas Binamarga untuk melakukan sterilisasi jalan dan mengajak masyarakat beralih ke angkutan umum. Menurut Gubernur Basuki Cahayapurnama, sistem ganjil-genap akan diterapkan untuk mengganti sistem 3-in-1. Saat ini Pemprov DKI masih menunggu hasil kajian Dirlantas Pol dan Metro Jaya yang akan menggelar fokus group discussion tentang sistem ganjil-genap. Kita pasti menghapus 3-in-1. Beresmi berarti ya Pak? 3-in-1 pasti kita akan hapus, cuma lagi dikaji kan memang kemacetan bertambah. Nah dia akan membentuk sebuah forum group diskusi untuk mendiskusikan apakah bisa jalankan ganjil-genap. Itu aja. Berarti ada solusnya? Jadi udah nggak ada kemungkinan jalan ngalem 3-in-1. Pokoknya 3-in-1 udah pasti nggak ada. 3 apakah akan menunggu langsung ERP atau akan ganjil-genap. Ganjil-genap.